Halo, balik lagi bersama saya, Bang Ojan. Jadi, video hari ini saya hanya ingin menyelam di dunia audio. Menyelam, bukan kelalap. Kalau misalkan kelalap itu beda lagi. Kalau misalkan hp kalian sudah dalam keadaan root dan sudah terpasang magisk manager. Pasti tidak didiamin sampai jamuran kan? Pastinya buka-buka web dan cari modul magisk. Atau mungkin masuk ke repo magisk dan cari-cari modul magisk. Pasti kan di antara ratusan anak tuyul yang sering masuk ke repo magisk. Itu pasti pernah lihat. Modul magisk yang bernama James DPS Manager. Kenapa tidak dipakai? Atau mungkin tidak tahu fungsinya buat apaan? Hei, Bang Bang. Disini tulisannya DPS Manager Audio. Pastinya buat musik kan? Bukan buat push rank. Ya, karena tidak ada satu pun yang pakai modul magisk ini. Biarin deh. Biar Bang Ojan saja yang jadi tumbal pakai modul magisk ini. Dan sekalian juga. Pengen Bang Ojan jelasin. Perbedaan modul magisk James DPS Manager. Dan Viver 4 Android pun. Jadi modul magisk James DPS Manager ini adalah sebuah equalizer atau bahasa jawa nya. Audio FX bawaan. Dari ROM, OSP dan Omni ROM. Nah, equalizer ini biasa dipakai dengan hape nexus, pixel dan oneplus. Jelas berbeda jauh sama modul magisk Viver 4 Android. Yang jelas dan sangat jelas Viver 4 Android adalah equalizer custom. Yang memang sengaja dibuat dan memang ada pembuatnya pun. Karena Viver 4 Android itu memang sudah ada dari zamanan Samsung j2 itu masih menjadi hape kelas atas. Eh, jangan kemana-mana dulu bun. Soalnya Bang Ojan mau jelasin lebih detail lagi nih. Perbedaan yang paling kelihatan dari kedua equalizer ini adalah driver. Nah, modul magisk Viver 4 Android itu membutuhkan driver agar equalizer bisa berjalan dan bisa aktif. Sedangkan modul magisk James DPS Manager itu kagak butuh driver bun. Terus perbedaan yang keduanya. Modul magisk Viver 4 Android itu bakalan aktif. Kalau misalkan sel Linux di Android sudah dirubah menjadi permissive. Sedangkan modul magisk James DPS Manager itu kagak butuh sel Linux. Terus perbedaan yang ketiganya. Modul magisk Viver 4 Android itu butuh modul magisk lain. Kayak audio com dan audio patch. Sedangkan modul magisk James DPS Manager itu kagak butuh modul kayak begituan. Sampai sini, udah pada nyangkut kan? Kalau misalkan masih kagak paham berarti otak lo lagi ngeres bun. Oke, dari ketiga perbedaan di atas. Pastinya bakalan ada kekurangan dan ada kelebihannya juga kan? Meskipun modul magisk James DPS Manager itu gampang dipasang dan kagak ribet. Tapi modul magisk ini cuma bisa dipakai di aplikasi musik aja bun. Kagak bisa dipakai di game atau di aplikasi lain seperti youtube. Sedangkan modul magisk Viver 4 Android itu bisa dipakai di semua sumber suara. Termasuk game, youtube, aplikasi lain, ringtones dan masih banyak lagi. Tapi di sisi lain, modul magisk James DPS Manager itu punya kelebihan unik. Yang kagak bisa dimiliki sama modul magisk audio lain bun. Yaitu aplikasi equalizer paling aman dari keamanan. Soalnya kagak butuh bipasa linux dan kagak butuh pasang driver. Sedangkan modul magisk Viver 4 Android itu harus bipasa linux dulu. Baru bisa nyala. Oke bun, sekarang bang ojan akan simpulin nih. Dari kedua equalizer di atas, itu bagusan mana sih? Menurut pendapat bang ojan, kalau dari keamanan, itu bagusan jams DPS Manager. Kalau misalkan dari fitur, itu bagusan Viver 4 Android. Karena bisa dipakai di saat kita bermain game. Kalau masalah kualitas suara dari kedua equalizer ini seimbang. Sama bagusnya karena seteranya sama bun. Nah, bang ojan sudah jelasin panjang lebar. Pasti penasaran kan sama bentukannya dan bagaimana cara pasangnya. Sekarang langsung aja kita mulai bun. Pertama-tama kalian harus pindahin dulu audio fx bawaan rom. Yang ada di folder private aplikasi. Kalian bisa cek yang ada di video. Harus dipindah, jangan di hapus bun. Kalau misalkan di hapus itu tanggung jawab sendiri. Kalau misalkan gagal, kalian bisa coba lewat custom recovery. Untuk lokasi pemindahannya itu bebas. Bisa dimana aja. Asalkan gampang dicarinya bun. Saran bang ojan sih, mendingan disimpan aja di memory kartu. Jadi biar mudah dicari. Oke, kalau misalkan sudah dipindah. Sekarang kalian download modulnya di repo magis. Dan sekalian aja dipasang. Biar kagak ribet lagi. Cara nyarinya bisa kan. Nah, kalau misalkan sudah beres pasangnya. Sekarang lempar hapenya bun. Oke, kalau misalkan hapen androidnya sudah nyala. Pasti akan muncul aplikasi baru bun. Nama aplikasinya adalah DSP. Yang warnanya agak ungu. Nah, kalau misalkan kalian buka. Tampilannya bakalan seperti ini. Kalau dari setelan sih. Gagak beda jauh juga sama aplikasi viper 4 android. Oh iya. Sebelum pak ojan jelasin lebih dalam lagi. Ternyata modul magis DSP ini support dan bisa nyala. Meskipun kita sedang bermain game bun. Soalnya sempat bawa jantai juga hasilnya. Pokoknya hasilnya. Uh. Kayaknya perlu kalian coba juga bun. Oke, sekarang kita balik lagi ke dalam aplikasinya bun. Jadi, aplikasi DSP ini punya 3 setelan. Dari mulai speaker, headset, dan headset bluetooth. Jadi, headset dan headset bluetooth itu beda. Kalau misalkan headset bluetooth itu tanpa kabel. Nah, setiap setelan itu akan berbeda-beda. Tergantung output ataupun speaker yang kalian gunakan. Kalau misalkan buat setelan ke bawahnya. Kayaknya tidak perlu dijelasin panjang lebar kali ya. Soalnya kalau sampai pak ojan jelasin juga. Wah, itu bisa menghabiskan waktu banget bun. Jadi, kalian bisa kreasi sendiri saja. Dengan setting sesuai selera telinga kalian masing-masing. Soalnya ada yang telinganya bagus dan ada juga yang telinganya budak bun. Atau kalau misalkan masih dikasih umur. Bakalan pak ojan buatin video terpisah. Setting modul magis DSP manager. Oh iya. Sebelum kalian memasangnya. Harus diperhatikan dulu ya. Modul magis ini hanya support. Atau bisa dipakai sama android versi 8 ke atas. Dan tidak support dipakai sama android versi 8 ke bawah. Kayaknya sudah cukup kali ya. Apa yang sudah bawah saya jelasin. Untuk lebih detailnya bisa kalian tanyain saja di kolom komentar bun. Ya siapa tahu kalian bisa tahu jawabannya disitu. So, buat kalian semuanya. Jangan lupa makan. Jangan lupa mandi. Sampai ketemu di video selanjutnya bun. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.